Intro Hola, mi amigos Bienvenido ariko gaming Volveremos para continuar PES 2026 Mission Impossible Athletic Bilbao Oke, dan gini teman-teman Aku berencana ya Jadi gak tau ini bakalan berhasil atau gak Jadi gini ya Karena kan sekarang Bilbao itu Gantian dengan seri FIFA Otomatis kan jadi agak lebih lama Jadi aku kepikiran Gimana kalau Per episode, itu aku main 3 kali Sorry Tapi aku berusaha untuk lebih cepat aja Maksudnya dalam artian cepat tuh Gak usah terlalu banyak Ngobrol ini tuh, kecuali kalau saat Berusaha transfer, kalau saat berusaha transfer gak bisa Tapi kalau saat biasa gini Harusnya bisa, tapi mungkin agak lama dikit Gak apa-apa ya, mungkin ya Satu jam, satu jam lebih Dikit gitu mungkin ya Gimana? Jadi aku coba dulu di episode hari ini ya Jadi kalau bisa, kita akan mengharapin Granada Celta Vigo Dan Atlantico Madrid Big match di Wanda Metropolitano nantinya Oke, dan kalian kemana? Dan tanya bang, coba tunjukin chattingnya dong Chattingnya kayak gini yang aku pakai teman-teman ya Jadi standart Standartnya aku biasanya seperti ini Jadi Transfer frequency-nya normal Terus Negosiasi difficulty-nya juga normal Starting budget-nya juga normal Jadi aku suka normal semua Terus Sudah ini kayak gini aja Oke ya Terus Dan kalian juga kemarin Banyak menyarankan Bang Barenetia langsung dimainkan aja Soalnya Gak pakai pesawat Cuma naik kereta atau naik bis Ya bisa jadi Saya sama-sama di Daerah basket ya Dekat paling hanya Ya Satu jam, dua jam Mungkin sampai Jadi coba lah Nanti akan aku mainkan di Pokoknya di salah satu Akan segera aku Sebenarnya masih main ya Tapi setelah hanya Sepuluh menit terakhir dan Tidak ada Apa ya Bisa dibilang Belum bisa Menunjukkan Performanya Dan Sayang sekali Di episode yang lalu Itu kita Sebenarnya menang atas Real Mayor K3-0 Tapi justru Dikalahkan Sevilla 0-3 Di kandang sendiri Dan Ya itu Kayaknya San Mames justru agak kurang angker ya Di tangan gue Gak tau kenapa Jadi kayak kita Justru Kita malah lebih bagus di Laga tandang Kadang-kadang Laga tandang Kita kadang-kadang kurang bagus ya Oke dan ini sudah main Oke Langsung aja kita mulai Teman-teman Yang pertama kita Kemudian P. Grenada Dan sementara ini kita Sayang sekali kita harus Tertinggal 12 poin Dari Real Madrid Dan Sekarang jarak kita Dengan Barcelona Tinggal 1 poin Dengan Atlantico Tinggal 2 poin Jadi kita gak boleh Terpleset lagi Kita harus Berusaha untuk konsisten Terus Grenada Di peringkat ke-15 Mereka ya Oke Ya mereka juga harus Waspada ya Karena juga gak terlalu Jauh-jauh banget Dengan zona degradasi Hanya besar 6 poin ya Dengan Bahkan dengan LC Dengan LC hanya besar 6 poin Jadi mereka Harus Tetap waspada Karena ini pekan keberapa ya Pekan ke-23 Jadi nanti Masuk ke pekan 24 ya Jadi masih cukup panjang Masih ada Pernah api 15 laga lagi Di musim ini ya Oke dan kita lihat dulu Untuk Tim infonya Grenada Seperti apa Oke Grenada Ini dia Oke mereka pake 343 343 dengan Main counter attack mereka Main long pass Dan main wide Oke Coba aku cek Pemainnya mereka ya Mereka main wide ya Dan Iya betul sekali Saya mereka juga agak bahaya ya Makis itu agak bahaya Dan Di depan Antonin juga lumayan Oke Tapi rata-rata Lumayan juga Mereka Maksudnya itu gak sekedar Strikernya Saya bisa mencetak goal Di tengah juga bisa mencetak goal Saya bisa juga bisa Jadi kita harus Waspada Dan Carlos Baka Carlos Baka gak diturunkan Danny Plomer juga gak diturunkan Yaudah lah Oke dan aku sebelum itu Aku mau lihat dulu Untuk laga ini ya Di pekan ke 24 Betul ya Pekan ke 20 Iya betul sekali Pekan ke 24 Oke mantap nih Atletico akan menghadapi Real Madrid Dan ini kesempatan Semoga Atletico bisa mengalahkan Real Madrid Dan semoga kita bisa menang Atas Grenada Kesempatan emas bagi kita Untuk bisa Ya siapa tau bisa mengejar Amper kecil jari Oke bar sebelumnya menghadapi Valencianus Gak bagus Oke Kesempatan nih Kalau bisa kita harus Ambil Poin maksimal disini Semoga bisa ya Yaudah lah Langsung aja Dan aku coba akan pasang inti ya Karena kita Ya peluang emas Disini Waduh tapi senternya kita gak punya Siapa siap Maksudnya senternya gak bisa Tengah ada yang bisa main tuh Di center Tunggu 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 Center ya Center Aku akan memainkan Face Gas Gak gak bisa main lagi Zara Gas Gak gak bisa main lagi Berarti nolah Sekuai yang akan main Terus Vencedor Aduh ganti siapa nih Vencedor Vencedor Ganti siapa nih Vencedor ya Bentar Bentar Zulun bernaul lah Seriusan Gak bisa lah Kayak Gini aja Jadi berarti mungkin DeMarcos akan Kemainkan di tengah Terus disini pasang Odrio Zula Yes Unai-Unes akan main Mengatakan Yerai Oke Balenciaga akan main Mengatakan Yuri Oke oke Terus Ini Berengger Mungkin gak usah main dulu deh Capek suka kan Ini Gokur Dubai Yang akan main Terus Via Libre Aku bawa dua Zavia Libre Dan Kalian Julien Agri Zepel yang main Terus aku bawa Alex Padia Terus Yerai Aku gantikan dengan Danny Vivian Vencedor Aku gantikan dengan Bernaulah Bunih deh Terus Di tengah Aduh Ini gak punya siapa-siapa Teman-teman Aku kan bawa Ya udah terpaksa Aku harus bawa satu Mungkin aku akan bawa Mikkel Vezga Aduh Bawa Mikkel Vezga Seharga gak usah Aku kan bawa Barenasea Aku bawa John Morsi Yes Dan bawa Via Libre Ya sudah Sudah semua Terus Mereka main white ya Oke Terus Ini ya Harus diganti ya Short free kicknya Ke Aduh Terpaksa Muniain sih Terus untuk Cornernya Live Live nya Ke Inigo Right nya Muniain Muniain Yes Sudah ya Terus player Joint attack nya Tambah Unes Ya Sudah semua Jersey nya Kayaknya kita harus ganti Jersey kedua Yes Last one saya Kita menuju ke pertandingan Oke Ini dia teman teman Dan gini teman teman Sambil aku cerita sama Bukan cerita ya Aku sharing sama kalian ya Aku minta pendapat kalian sih Jadi gini ya Ini kan Jadi ini aku baru mulai terpikir Jadi PES 2021 kan selesai Dan akan ganti E-Football 2022 Dan kalian lihat sendiri Gameplay nya itu Sangat-sangat berbeda Jadi sudah Istilahnya itu Tidak ada Sama sekali Tidak ada hubungan Dengan PES 2021 Karena beda banget Gameplay nya Nah Aku sekarang ini Lagi bingung sih Nanti Misalkan Series Bilibaw ini Selesai Itu Sebaiknya itu Apa yang harus Maksudnya gini Kan Mungkin Aku gak tau Mungkin Si Si E-Football itu Sudah ada master league nya Atau belum Aku juga masih belum tau Nah Masih itu menurut kalian Aku lebih baik Main series lagi Di 2021 Atau gak usah Kalau gak usah Itu tuh Ada dua opsi Oke Bentar Crossing Dan Ah sayang sekali Lepas dulu Jadi gini Ada dua opsi Jadi kalau misalkan Kalau kalian mengenai Aku bikin series lagi Itu nanti aku akan Update patch Supaya jersey nya Ke jersey sekarang ya Terus Sudah Masih gagal Terus Kalau sudah Aku akan Oke nice Nice Bagus Masuk sih Oke Balenciaga lagi Langsung Oke Niko Eh sorry Nyaki William Sini dulu Sini dulu Crossing lagi San Sayang sekali Masih gagal Lulul Sanjat Sanjat Ah sayang sekali Oke Badan Carlos Neva Sebentar aku Fokus dulu teman-teman ya Karena ini Klubsi harus menang Nanti dia akan Aku bahas nanti ya Oke Sini dulu Oke nice Lumpan ke kiri Maju Ah sayang sekali Masih gagal Waduh Semoga gak terparuh Gak terpengaruh Gameplay nya FIFA ya Nah itu loh Aku yang agak bingung Itu itu loh Nanti sih aku jelaskan Teman-teman ya Oke nice Aku takutnya Terpengaruh Gameplay nya FIFA Seolah aku Jujur agak dilema Bingung sih Dilema itu gini FIFA itu kan Juga hal baru Buat aku Otomatis aku juga Harus banyak belajar Belajar dan aku Main offline Offline Off record gitu ya Nah otomatis Kalau aku banyak belajar gitu Otomatis kan Aku Lebih sering memainkan FIFA Dibandingkan dengan PS Otomatis Itu Kadang-kadang juga Takutnya kan bakalan Mempengaruhi gameplayku Gameplay PS nya Mungkin jadi agak kacau Karena kan Beda Dua hal yang berbeda Oke teman-teman Oke munyain Kesini dulu Oke munyain Nice Saya sekali gagal Ini aku Ya masih gagal Bentarnya aku fokus Demitong teman-teman ya Tadi gimana sih Mau cerita gak jadi Mau cerita gak jadi Salah 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 Nulas koin Malah mundur kamu Oke kesini dulu Demarkos Masih Demarkos Kesini dulu Pada Nulas koin Ke kanan Pada Udrisula Masih Munyain Kembali ke Udrisula Oke dan gagal Oke Mana pula Ah saya sekali Dia belum magis Oke Victor Diaz sekarang Umpan ke depan langsung Pada Antonin Masih gagal Luis Mia Magis Oke Carlos Neva Awas Wah bahaya Uh bagus Bagus Bahaya bahaya Dan bagus Agir Isabella Dan corner sekarang Bagi Granada Tadi Kesalahan dibuat oleh Laport kali ini ya Pasinya Tidak sempurna tadi Oke corner sekarang Bagi Granada Bola kan Bola dari Luis Mia Oke Mia Passing Buang Munes Oke nice Terjadi tabrakan Mia Oke Carlos Neva Uh bagus Itunya Dan Goal kick Yes Goal kick Kesalahan sih Bisa dibiarin aja Malah corner Tapi karena Bolehnya diambil Justru malah Goal kick buat kita ya Bagus lagi-lagi Agir Isabella Oh iya Baru Indonesia Lupa Lupa aku mainin Teman-teman Malah aku mainin ini Go Cordoba Yaudahlah Nanti-nanti ya Mungkin Entah dibawa kedua Atau mungkin Pada selanjutnya Salah salah ya Lumayan padat Oke lapor Masih lapor Kesini dulu Kedai Nulaskoin Ke kanan Kedai Utri Sula Ketengah dulu Kedai Munyain Oke Oscar de Marcos Ini Ini Go Cordoba Salah passing Lagi-lagi Wah kosong Kali ini kosong Suruh Jaga Jaga Oke oke Bagus Odri Sula Nice Munyain sekarang Umpan kesini Ini Go Cordoba Oke Passing langsung Ini Yaki Williams Super dong Wih Ini Go Cordoba Kemana Oke Yaki Williams Masih William Masih William Masih William Aduh Sayang sekali Peluang tadi Dari Ini Go Cordoba Sepertinya ya Tadi sebuah Tusukan dari Yaki Williams Kedalam kotak penalti Dan berikan Passing Tapi sayang sekali Masih melebar Situng dari Ini Go Cordoba Oke Oke sekarang Dan tadi Peluang pertama kita ya Kita di bawah pertama ini Masih agak buruk ya Belum terlalu banyak Memiliki peluang Di bawah pertama Louis Mia Passing ke kanan Pada Eku Oke passing Pada Soro Crossy bisa di block Dan lagi-lagi corner Bagi Granada Mereka itu apa sih Nyerang Oh nyerang ya Aku malah lupa Tengah Tengah melihat Oke Louis Mia Umpan Buang Odri Sula Awas hati-hati Ih Gak lihat tadi Oke Cukup berbayang tadi ya Habisnya ditugaskan Untuk mendaga Itu jangan Obris Sula sih Mereka Ketat banget nih Ketat banget Mereka Memarking ketat ya Sangat agresif Marking dari mereka Masih Oke Last coin Lumiain Sini dulu Yuk Ini Go Cordoba Ini Go Cordoba Ah sayang sekali Luang kedua bagi kita Tapi masih bisa di Lagir lagi Masih bisa di save Dan selesai Bapak pertama Skor sentara masih kosong-kosong Antara Grenada dengan Bilbao Dan mungkin Di babak kedua Kan coba lebih Agresif lagi Lebih menyerang ya Kan coba Naikkan lagi Oke Dan di babak pertama Kita setelah Umbut penguasaan bola Tapi kita Baru bisa mulai Mencatatkan beberapa Peluang 20 orang ini ya Baru bisa mendapatkan 20 orang itu Di akhir-akhir aja Di awal-awal kita Betul-betul Kayak permainan kita Kurang berkembang Dan kita kayak Lebih catatkan dari Grenada Baru sekitarnya Akhir babak pertama Kita baru bisa mulai Keluar Untuk mendapatkan Peluang Dari Dua-duanya Dari Inigo Cordoba Oke Oke Coba lagi Kita akan menusuk Ke babak kedua Dan aku coba Langsung menyerang Oke Masuk 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 Oke Passing pada Inigo Cordoba Langsung Oke Nice Nice Cari teman Masuk Masuk Oke Balenciaga Crossing Saya sekali kurang Bagus dari crossingnya ya Carlos Neva Umban ke depan Ada lapor Di sana Kemarkos Di sini dulu Pada nolah Sancet Aduh Sayang sekali Gak kena Sayang sekali Gak nyampe Itu bagus Sancet Setelah kosong Dan onside Harusnya Oke Nice Oke Nice Balenciaga Sekarang Kesini dulu Pada lapor Oke Passing kesini Odrusula Mereka Betul-betul Menyerang total Mereka Tidak mengendorkan Tekanan Betul-betul Dimarking ketat Para pemain kita Oke Balenciaga Inigo Cordoba Sekarang Masih Inigo Cordoba Inigo Cordoba Maksudnya Kepada Inyaki William Sayang sekali Dan Oke Teru-in Dan Ya ada Pergantan Memang dari mereka Antonio Puertas Diturunkan Menyekan Alberto Soro Balenciaga Paseng Seng Selur Pada Oscar De Marcos Inyaki Loh Sebetulnya Aku mau Pasengnya Ke Inigo Cordoba Tapi Kenapa Yang datang Malah Inyaki Williams Nah itu loh Harusnya Mau ke Inigo Cordoba Tapi Kenapa Yang datang Malah Inyaki Williams Oke Rafael Romero Kumpan Kedepan Nunes Oke Cordoba Paseng pada Nolas Quain Awas Awas Oke Masuk Masuk Oke Nice Oduruzula Sekarang Nice Sunset Malik Oduruzula Crossing Dan Aduh Inyaki Inyaki Kenapa Headingnya Kurang kebawah Sedikit Saya Sekali Inyaki Williams Masih Gagal Tadi Passing Dan Sunset Kembalikan Oduruzula Oduruzula Crossing Dan Inyaki Williams Sudutnya Free Header Memang Sudutnya Kurang Enak Seturnya Tapi Headingnya Kurang Pas Kenanya Kurang Tajam Bulanya Lumayan Di bawah Kedua Di awal Ini Kita Bisa Lebih Lebih Agresif Dan Oke Nice Menyai Sunset Enggak Jangan Offset Please Masih Gagal Lagi-lagi Dari Inyaki Williams Masih Melebar Untuk Kedua Kalinya Inyaki Williams Off target Shootingnya Satu Heading Satu Shooting Oke Menit 61 Volkier Dimasukkan Melalikan Eku Mia Passing Pada Volkier Yang baru Masuk Volkier Ketengah Pada Mia Kesalah Nolaskoin Ah Passingnya Nolaskoin Agak buruk Aku lupa Nolaskoin Tapi Gimana lagi Soalnya Tadi Yakin Maju Nolaskoin Kelemahnya Di Perdana Oke Tapi Passingnya Agak buruk Nolaskoin Demarkos Demarkos Tuh 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 Ya Dantroin Untuk Mereka Ya Quertas Crossing Baya 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 Kena piang Gila sih Masuk Masuk Oke Masuk Oke Nice Masuk Masuk Balenciaga Sekarang Balenciaga Masuk Inyaki Jangan ke Kiri-kiri Kamu cari Tengah Posisi Oke Nice Iyaki William Saya Sekali gagal Kembali gagal Oke Antonin Volkier Oke Passing Bada Puertas Aziz Antonin Oke Volkier Oke Nice Bagus Demarkos Masih Demarkos Gak Nyampe Lagi-lagi Passingnya Oke Ya Ya Awas Sini Dulu Nolas Coin Yang Bener Nolas Coin Oke Nice Nice Odir Zula Passingnya Yang Bener Dong Oke Demarkos Sini Dulu Maju Maju Bro Oke Balenciaga Oke Passing Pada Ini Gukur Duba Munyain Siap Aduh Nggak Siap Munyain Oke Nice Nice Maju Ini Gukur Sunset Gagal 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 Lapor 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 Keser Lapor Dapat Lapor Oke Nice Oke Passing dulu Kesini Lеру Nones Unpan Pada Balenciaga Belum Spot Gagal Bermain Teman Teman Oke Ini Gukur Duba Maju Maju Pada Maju Sunset Sunset Posisi Sunset Offside Teman Teman ah itu dia dan Anthony digantikan oleh Suarez dan aku coba akan ganti lumayan juga 3 sekaligus teman-teman dan kayaknya Viali, ush capek semua sayapnya aku kan masukkan John Morsi dan Barencia dan Demarcos Kapten, terus Balenciaga juga capek tapi gak punya opsi teman-teman ada yang bisa? ada yang bisa? Unai Nunes lapor bisa sih, ya sudah Unai Nunes akan main kiri aja terus disini akan masukkan Danny Vivian oke, oke, sudah tersisa 2-3 menit lagi mampukah Bilbao apakah harus kembali terpleset kita disini? oke, Rafael Romero umpan oke, lapor oke John Morsi oke, sunset dan nice tepat sekali teman-teman di menit ke-89 akhirnya akhirnya Inyaki William berhasil memecah kebuntuan di menit ke-89 setelah menerima umpan dari sunset tadi umpan terobosan dari sunset baguslah ini menurutku hasil yang bagus kalau memang habisnya kan berdahan total all-off defense dan menurutku ini mungkin hasil yang bagus bagi Bilbao karena kita habis kalah 0-3 dan pastinya itu berdampak pada mental dan ya bagus sekali pergerakan dari Williams ya onsite seperti tadi tepat timingnya sangat tepat dari sunset dan Inyaki Williams dan ya finishingnya cukup tenang juga dari seorang Inyaki Williams oke, nice dan sudah berdahan total karena ini masih ada waktu juga bagi mereka jadi kita harus ekstra waspada disini berdahan semua berdahan semua udah defense aja main sepak bola pragmatis disini dulu oke, nice nolaskuain cari teman cari teman cari teman salah pos jangan gitu jangan gitu oh dirusullah oke bentar oke oke ya waduh untung tadi betul-betul cukup berisiko ya cukup rawan tadi ya salah pasing beberapa kali oke lah lumayan kita bisa mencuri 3 poin dari markas Granada oh iya dan gini ya tadi aku mau bahas lagi teman-teman ya mengenai masalah tadi jadi gini eFootball kan sudah 2021 sudah selesai dan nanti sebentar lagi muncul maksudnya itu Master League nya ya sebentar lagi muncul eFootball 2022 nah aku bingungnya itu gini nanti jika Master League nya belum muncul dan Bilbao sudah selesai menurut kalian aku harus buat series baru lagi disini dengan aku mengupdate patch mengupdate patch terus buat series baru lagi sebagai pendamping dari Viva atau enggak itu dulu aja aduh Real Madrid ya ampun kenapa sih konsisten banget mereka ya setelah ini dua sisi yang bagus ya maksudnya gini kalau Atletico menang otomatis kita mendekati Madrid tapi kalau Real Madrid yang menang otomatis Atletico menjauh dari kita setelahnya sih tapi ya gimana lagi dan Barcelona menang ya tetap masih dekat dengan Barcelona ya oke nah itu dulu kalian menurut kalian setuju enggak sih aku buat series lagi kalau Bilbao sudah selesai nantinya di season ketiganya ya nah soalnya aku bingungnya gini pertama ya kayak tadi ya gameplaynya kan betul-betul memang berbeda jauh ya jadi kayak istilah itu aku juga harus belajar lagi gitu loh jadi tetap tidak berlaku sekarang gitu loh gameplaynya kan beda jauh gitu loh nah yang aku bingungnya itu gini loh kayak tadi ya aku kan main Viva tuh otomatis aku juga butuh banyak belajar di Viva sekarang ini jadi aku harus main lumayan intensif di Viva otomatis aku takutnya tuh akan berpengaruh di gameplay PS ku betul-betul loh nah itu aku bingung sih soalnya nanti kan di eFootball aku juga harus belajar lagi karena beda gameplaynya seperti itu nah opsinya gini ada 3 opsi sih bisa tetap seperti ini nanti jika Bilbao selesai kita akan berdampingan jalan buat series baru di PS 2021 terus kita akan main kayak seperti ini main berdampingan karir mode dan master league atau gak usah buat lagi karena sama aja aku juga nanti butuh belajar jadi kalo nanti misalnya aku sudah Viva nya sudah mulai lancar terus PS nya justru agak mulai kaku nanti toh nanti misalkan muncul eFootball 2022 master league aku juga harus belajar gameplaynya lagi sama aja gitu sebetulnya sih jadi mungkin sementara jalan Viva aja setelah Bilbao selesai bisa jadi seperti itu atau kita kombinasikan dengan FM nah itu aku kepikiran itu sih FM bisa jadi kalo ini kita gak bikin series aku kepikiran main FM jalan bareng sama Viva mungkin seperti itu temen-temen oke jadi kayak gitu aja tadi yang mau aku share kayak gitu temen-temen ya oke dan Demarcos Tawar Leiber tapi gak sorry karena eh salah salah karena dia termasuk bagian penting demainya juga bagus langsung aku tulah aja untuk Oscar Demarcos berapapun aku kayaknya gak akan lepas untuk Demarcos terus scouting ada yang menarik kah? nah ini belum ada ya untuk ini gak ada juga aku berharap itu ya Oyer Sabel atau Grisman tapi belum next masih next dulu nah kayak gitu temen-temen menurut kalian gimana kan? coba komen temen-temen ya enaknya gimana menurut kalian? kalau bikin series disini aku setulnya punya opsi yang menarik sih setulnya sih nanti-nanti tapi masih jauh masih panjang gak usah aku gak usah aku beberkan sekarang ya masih panjang tapi aku punya opsi yang menarik oh ini sudah ya kayaknya sudah ya cukup sih aku kayaknya gak akan atau coba deh siapa tahu siapa tahu ada pemain kita ditawar yang seperti John Morsi itu mungkin bolehlah kalau John Morsi yang ditawar atau berenggara aku juga gak tahu sih kalau berenggara gimana ya tapi kayaknya kok gak ada oke kayaknya kok gak ada temen-temen dan ngomong-ngomong Mas Lucky Per itu betul-betul persaingan ketat ya antara Agri Zebla dengan Kepa ya tadi Agri Zebla main bagus kemarin Kepa kurang dan itu ketatuh Kepa fails to find form supporters unhappy nah itu dia kayaknya gak ada sih ah yaudahlah next aja lah gak ada temen-temen yaudahlah kayak gitu jadi kalau bikin series baru aku ada opsi menarik yang lain daripada yang lain kayaknya belum pernah kalau aku pasti belum pernah tapi gak tahu kalau yang lain kayaknya juga belum pernah gak tahu juga sih yaudahlah oke oke terus sekarang kita fokus disini dan tim of demanya ada Una Lopez Sunset dan Inyaki Williams yang naik lho Berengger naik lagi temen-temen kemarin kan sempat turun tuh sekarang naik lagi Berengger Bernaula naik 1 terus Pardia naik 1 akhirnya 70 Pardia dan Urain naik lagi dari 77 wih bagus ya Urain Muniain malah yang seturun sekarang Muniain oke dan earning kita lihat earning dulu dan Urain 77 sekarang ya coba aku lihat setelah ini ya dan kita lihat buzzer reportnya dulu oke lumayan sih ini balance ya jadi untuk transfer budgetnya nambah sekitar hampir 500 ribu dan untuk salarnya 300 ribu terus aku mulai sebentar untuk Urain ya apakah harus mulai kita kasih kesempatan untuk Urain karena sejauh ini sudah lebih bagus dari via Libri via Libri nya 75 sekarang telah itu dan untuk Urain wow kayaknya butuh dikasih banyak kesempatan Urain ini siapa tahu bisa jadi the next Aritz Aturis tapi mungkin role nya bagaimana kalau aku ganti ya sebentar sebentar aku akan mengganti role nya Urain teman teman training jangan target main deh ya 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 jangan target main deh aku mungkin karena target main aku kurang suka ya aku mungkin lebih ke fox in the box sih fox in the box saja ya ya oke dan yes langsung kita lihat teman teman kita akan mengganti Celta Figu dan Celta Figu juga lumayan musim ini ya mereka berada di peringkat ke 9 lumayan sih untuk mereka oke yaudah terus kita lihat dulu untuk formasinya bisa mereka pakai apa ya 433 kah atau 442 ya aku lupa teman 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 Celta Celta 442 teman 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 442 dengan tetap mengandalkan Iyaku Aspas di depan dengan Santi Mina oke oke pakai strategi center mereka main center ya karena mereka kurang kurang ke depan ya jadi kayak lebih saya punya yang flat gitu ya di tengah betul di tengah gitu ya oke ya terus Iyaku oke setelah untuk bahaya ya setelah mereka bahaya dua-duanya ya Santi Mina dan Iyaku Aspas bahaya lah semua dan itu sangat-sangat produktif ya sangat-sangat subur Santi Mina sudah 7 goal Aspas sudah 10 goal oke hati-hati nih dengan duat mereka sangat-sangat harus hati-hati sebentar aku mau lihat squad list bentar untuk speednya ya kayaknya untuk Aspas itu lebih ke speed kan ya walaupun sudah cukup berumur umur 35 tapi speednya masih lumayan karena dia juga tipikal striker yang cukup gesit gak terlalu tinggi jadi lebih kita harus waspada itu terus ini juga sama Santi Mina juga sangat berbahaya usia matang speednya bakal lebih kencang Aspas dibandingkan Santi Mina ya oke hati-hati dengan Iyaku Aspas ya 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 udahlah oke oke dan langsung aja kayaknya mereka mungkin akan direct passing terus teman-teman ya direct passing langsung ke depan jadi kita harus itu hati-hati disitu oke dan sebelum aku lupa aku ganti dulu untuk defense nya ya ke center dan mungkin defensive lainnya akan aku turunkan dan kita all out defense aja jangan front line pressure takutnya kalau mereka kan main direct tuh direct kalau front line pressure nanti kita mendekati nanti kosong takutnya seperti itu jadi mungkin aku kan lebih main ke all out defense terus hmm sunset kali ini yang gak bisa main sunset teman-teman dan Balenciaga hmm ini kalau antara main mulai repotnya gini ini Balenciaga akan main lagi oke terus Mikel Feisga ya Muniain juga gak bisa main nah Balenciaga main deh sana sana main main ayo dong ayo dong ayo dong oke gini dan Balenciaga aku mainkan di kiri dulu terus Laport kali ini akan aku cadangkan aku gantikan dengan Dany Vivian oke berdua dengan Yerai terus di depan sunset akan aku gantikan dengan Urain dimana Urain kabar via Libri dulu ya atau Urain gak apa-apa deh coba deh Urain ya duit dengan Inyaki main sebagai center forward dan sudah kayaknya itu dulu aja terus aku sadangannya Kepa akan main kali ini terus Una Lopez aku gantikan dengan Paredes Padia bawa terus Feisga gantiin Seraga dan Inigo aku gantiin dengan Morsi Morsi atau Niko Morsi dulu aja oke lah sudah ya ya oke sudah teman-teman dan The Marcos terus ke sini dulu ada Una Lopez berarti enggak berarti tinggal apa namanya join join attack yes lho lho sebentar kayaknya formasinya ganti tuh nah gara-gara joystick ya oke sudah teman-teman dan jersey gak masalah langsung aja kita menuju ke San Mames oh iya untuk masalah FIFA teman-teman ya jadi ini aku ingatkan sekali lagi jadi karir mood yang Dortmund sekarang ini hanya sementara hanya sementara tinggal 2 episode lagi untuk karir mood Dortmund yang aku record ya jadi tinggal hari Kamis dan Sabtu nanti Senin akan sudah dimulai seriesnya sebenarnya dan seriesnya apa akan segera aku umumkan dalam waktu dekat teman-teman ya dan aku belum tahu akan mengumumkannya dimana apakah akan aku beribet apakah aku akan membuat video singkat di Youtube bisa jadi atau mungkin aku umumkan di aku buat video di Instagram mungkin bisa jadi juga jadi nanti akan aku umumkan lagi dalam beberapa hari ke depan 1-2 hari ke depan akan aku umumkan akan aku mengumumkannya dimana entah di tapi pasti aku buat video soalnya aku butuh menjelaskan beberapa alasan kenapa kok aku pilih itu kenapa kok gak pilih ini jadi kan buat video singkat seperti itu ya ya jadi tungguin aja info selanjutnya oke Unai Lopez umpan salah 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 kepencet kepencet oke Ruben Blanco Udu Marcos tuh main dimana sih kok sampai depan hah oke bagus Bara Indonesia nice sentuhan teramat dari Bara Indonesia tadi Encedor sini dulu pada Balenciaga ke tengah pada Unai Lopez itu kan Demarcos di kanan kan kok tadi sampai maju banget Barine salah kayak itu joystick ya aku gak masuk tempat ke Unai Lopez oke Balenciaga nice Baring Gear sekarang nah maksudnya ke Urain tadi masih gagal oke Solari sekarang Ibu Mayu Ibu Mayu oke Arawu passing pada Yokus Lu umpan ke depan wih bisa bisa oh keluar ya keluar ya oke 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 di Marcos di Marcos umpan ke sini pada Alex Baringer joysticknya joysticknya oke nice bagus Baringer dan ini Vivian passing pada Vencedor oke Unai Vencedor masuk-masu Lopez passing pada ada wih tackle enggak pelanggaran sit oke nice nice oh ah saya sekali masih gagal Aaron Martin wuh itu bagus tuh Aaron Martin kembali ke Aaron Martin ya kuas pas kembali ke Aaron Martin oke oke bahaya tadi Aaron Martin kembali ke Aaron Martin lepas oke oke lumayan ya dia terkena apa ya Aaron Martin agak panik tadi setelah de Marcos melakukan slicing tackle sehingga membuat cross-nya cukup buruk tadi ya oke Oscar de Marcos De Marcos passing ke sini oke Berengger langsung pada Uraim maksudnya ah sayang sekali wuh hampir saja sayang sekali tadi terlalu kencang mantulnya oke Hugu Mayo pasing pada Arawu Aido umpan kedepan Aido pada Pedro Leon ini Pedro Leon mantannya Madrid betul enggak ya dan Vivian oke berengger sini joystick joystick kayaknya agak bermasalah nih kok aku merasakan enggak bener ya enggak beres pasing-pasingnya nih betul-betul enggak beres kali ini Baren Asia sekarang awas awas masuk masuk dong kembali ke WC door WC door umpan ke kanan pada De Marcos umpan ah saya sekali masih gagal ya kembali throw in sekarang ini langsung yuk ke Alex crossing dari Alex Inyaki Williams oke masih gagal jalan ke Balenciaga sekarang disini crossing dari Baren Asia urain corner corner oke 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 Unai Lopez umpan dari Unai Lopez umpan dari Unai Lopez Yeray oke De Marcos crossing dari De Marcos urain Yeray masih gagal lagi-lagi itu oke dan Vivian dan C door passing ke kiri pada Balenciaga masuk Baren Asia crossing Inyaki Williams uh sayang sekali aduh bagus tadi lumayan tajam tadi sebuah overhead kick dari Inyaki Williams sayang sekali itu bagus tajam banget sih sebetulnya uh keras dan tajam saya sekali melambung tipis oke Ruben Blanco umpan ke depan langsung ada Balenciaga oke siap dong siap dong Pedro Leon tangkap tangkap yes oke nice Gepa oke Gepa umpan ke kiri jauh kepada Balenciaga Balenciaga masih Balenciaga passing ke Baren Asia lumayan enak crossy dari Baren Asia saya sekali terlalu dekat dengan keeper ya oke Blanco umpan Pedro Leon Aaron Martin nah kamu kemana aku kira panik lagi oke oke buang dulu buang dulu oke throwin untuk mereka dan sudah masukin menit ke 42 temen-temen oke Yokuslu sekarang masih Yokuslu passing pada Baiza ke kiri pada Pedro Leon buang 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 oke nice bagus sekali dan awas oke kembali Yokuslu sekarang Pedro Leon oke Aaron Martin masih Aaron Martin putak-atik Aaron Martin ketengah pada Yokuslu oke Yokuslu umpan dan ya selesai oke selesai bapak pertama dan lagi-lagi masih kosong-kosong kali ini lumayan dibandingkan dengan tadi saya menghadapi Granada ya jadi lebih banyak peluang yang tersipta di bapak pertama berbandingan tadi dan lebih agresif juga permainan kita ya Anda lihat tuh secara position ball tidak terlalu jauh beda cukup bisa mengimbangi untuk serta figu cuma dari segi peluang kita betul unggul tiga kali shot nah tapi sayangnya banyak off target tapi tadi bagus dari overhead kick dari di sayang sekali masih melambung tipis atas besar gawang oke dan semoga di bawah kedua kita bisa lebih menekan mereka bisa lebih agresif sambil tidak melupakan pertahanan dan urain ya kembali lagi ya masih belum tapi mungkin jarang aku kasih kesempatan soalnya jadi mungkin harusnya coba lebih sering aku kasih jam terbang untuk urain semoga bisa menambah kepercayaan dirinya supaya dia lebih apa ya gimana sih bisa lebih apa namanya nyetel bermain sama rekan-rekannya ya oke Aaron Martin belakang pada Aido passing pada Yokuslu Pedro Leon oke nice di Marcos di sini dulu oke Unai Lopez terpasing pada Vencedor yuk masuk yuk Vencedor passing pada Inyaki Williams urain dan pelanggaran oke peluang nih peluang emas bagi Unai Lopez dan Arawu melakukan pelanggaran di daerah yang cukup berbahaya lumayan dekat jaraknya dan angle nya harusnya lumayan bagus iya jelas sekali jelas sekali dan mungkin bisa layak kartu juga harusnya ini dia oke dan pendek juga semoga bisa yes sempurna dari Unai Lopez sempurna kali ini betul-betul sempurna karena pas juga tadi kebetulan yang jadi Pak Gariputis ada yang cukup pendek dan sangat tajam cukup melengkung dari Unai Lopez oke dan sekaligus membawa Bilbao sementara yang unggul 1-0 selesai selesai kita lihat mantap trikep yang sangat mantap dari seorang Unai Lopez oke oke mantap dan kadang-kadang memang situasi-situasi seperti ini kalau kita kesulitan mencetagul bola-bola mati itu sangat-sangat berpengaruh ya betul-betul berpengaruh oke Aaron Martin Aaron Martin oke passing di belakang pada Ruben Blanco Blanco umpan dan aku juga netral sudah unggul jadi supaya tidak terlalu kosong di belakang Baiza nice Dani Vivian oke kembali ke Dani Vivian passing pada DeMarcos oke Oscar DeMarcos oke weh awas-awas hati-hati ya passingnya hati-hati salah-salah passing Unai Lopez Sumpah Muda Vincidor Barenizia oke Urain hmm sebuah percobaan dari Urain dari luar kota penalti masih bisa ditepis oleh keeper Celta Figo Barenizia Inyaki set up bola dan Urain shooting keras dari luar kota penalti dan masih bisa ditepis corner sekarang bagi Bilbao oke Unai Lopez Umpan dan uh corner lagi yes lumayan banyak tadi clearance ya oke kembali Unai Lopez Umpan Urain ini aduh ini mirip-mirip dengan tadi Inyaki lumayan tajam setulnya kenanya pas pas disini lumayan tajam tapi tipis 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 sayang sekali mirip-mirip nih dengan tadi overhead kicknya Inyaki cuma ini bedanya ini heading oke Aaron oke kesalahan dari Aaron Martin sebenarnya mainnya cukup bagus tapi dua kali tadi melakukan kesalahan cukup gugup sepertinya tadi Aaron Martin dua kali ya oke pempan jauh ke kiri kepada Balenciaga maju Balenciaga lu lu salah bukan kesitu untung oke enggak untung gak pelanggarnya Urain Urain lagi-lagi dan kali ini bisa ditangkap oleh Blanco oke Solari masih Solari Lukuslu masih ada Arawu Umpan awas awas oke nice dirai bagus Unai Lopez nice Urain kok capek kayaknya untuk Urain ya sini dulu Alex Beringger Berenesia shooting kurang kencang kali ini ya terlalu soal juga mungkin Pedro Leon awas oke oke bagus kesini dulu oke pasti pada Berenesia langsung Inyaki ah offside ganti pemain temen-temen bentar ganti pemain dulu menit ke 71 ya betul betul offside dari Inyaki Williams kita ganti dulu temen-temen dan John Morsi kan akan aku masukkan Berenesia main kanan salah 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 Berenesia main kanan oke dan John Morsi main kiri oke dan mungkin mungkin itu dulu aja sementara ya sementara mungkin itu dulu aja atau ini yaudahlah itu dulu aja biarin dulu aja karena kita masih unggul 1-0 dan kondisi pemain juga masih lumayan semua menurutku masih cukup lah stamina masih baru rata-rata berkurang separuh jadi menurutku cukup setelah aku mau mengganti Demarcos tadi tapi pertimbanganku kita baru menang 1-0 dan ini masih menit ke 71 sedangkan Demarcos itu lumayan memberikan dampak untuk tim Spirit ya bagi tim Cigi ini tuh kayaknya terlalu berisiko untuk mengganti Demarcos oke Santimina berdua dengan Yerai oke Ana Lopez passing pada Berenesia oke Demarcos passing pada Urain oke Berenesia masuk Berenesia yes Berenesia eh terlalu memaksakan diri Berenesia syutingnya tapi bagus aku lumayan suka debutnya Berenesia aku bisa dibilang mungkin ini aku anggap sebagai debutnya ya walaupun di pertanyaan kemarin sudah sempat aku pasang tapi di pertanyaan kemarin itu betul-betul tidak ada kontribusi sama sekali karena waktunya sudah sangat mepet waktu itu ya dan ini betul-betul kayak debut yang the real debutnya Berenesia menurutku ya sesuatu lumayan bagus walaupun sejauhnya belum menyumbangkan goal atau asis tapi permainannya lumayan bagus menurutku ya lumayan agresif terus juga betul-betul berkontribusi terhadap tim oke Berenesia kesini dulu pada Berenesia gagal 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 oke hati-hati berdantong agak berdantong santiminah kok kosong kok kosong oke bagus Berenesia Berenesia potong minjir minjir oke Berenesia pasing dulu ke Dani Vivian ke kanan pada DeMarcos oke Unai Lopez sekarang Unai Lopez masih Unai Lopez oke pasing kepada Son Morsi Son Morsi masih Son Morsi mencari teman gak ada teman kembali ke Venedor Berenesia aduh pasingnya jelek Venedor Arawu pasing pada Hukumayo kembali ke Arawu Aido Baiza Baiza pasing pada Yukuslu awas perdahan siapa dong oke Son Morsi Balenciaga kembali ke Morsi disini dulu pada Dani Vivian pasing pada DeMarcos Oskar DeMarcos pasing pada Unai Lopez agak santai juga oke Urain salah pasingnya terlalu pelan gak akurat tadi dari Urain tersisa 2 menit lagi kurang lebih Solari Mayo kembali ke belakang pada Arawu Solari Sensayt salah pasing ada Urain di sana Berenesia kembali disini oke Unai Lopez John Morsi wih 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 ada durungan tadi ya sempat ada durungan dan 1,5 menit lagi harusnya bisa harusnya bisa 1 menit lagi perdaan perdaan oke santimina oke selesai selesai oke kita kembali menang tipis melalui gol tunggal free kick dari Unai Lopez harusnya menurutku kita bisa menang lebih dari 1 kali ini ya karena tadi ada peluang-peluang memang cukup berbahaya ya terutama tadi dari Urain dan Inyaki tapi secara overall peluang cukup banyak harusnya tadi cuma beberapa memang off target sih ya ya terlalu 9 kali shot dan Celta Vigo sama sekali tidak ada perlawanan di talian kali ini ya walaupun kita kayaknya menangnya 1-0 tapi bisa dibilang kita unggul mutlak atas Celta Vigo karena mereka sama sekali tidak menyerang disini ya oke ya dan Unai Lopez pasti menjadi main of the match dan ayo berada pada yang terpleset dong Atletico kalah lagi dari Real Betis jadi kita semakin menjauh dari Atletico Sevilla menang aduh menang lagi mereka berdua teman-teman tapi Real Madrid ya mau gimana lagi namanya tim jurukunci dan Barcelona pada peluang loh itu melawan Villarreal di kandang Villarreal tapi menang lagi Barcelona jadi masih cukup ketat di peringkat 1 yang ketat antara kita dengan Barcelona ya dan Valencia kembali menelan kekalahan ya ya oke lah dan jarak kita masih 12 poin teman-teman ya aduh kayaknya susah ya memang ya untuk mengejar Real Madrid sepertinya kayak berat banget sih dan ini ini betul-betul ujian yang sebenarnya bagi kita ya menghadapi Atletico di Wanda Metropolitano oke dan ini sudah mainkah? udah ya berarti aku akan lihat dulu dan Atletico mereka apa namanya menghadapi laga ini setelah mengalami 2 kekalan beruntun sehingga sekarang mereka dari yang jaraknya hanya 2 poin sekarang jadi 8 poin jaraknya dengan kita ya jadi lumayan sebetulnya tapi kita harus waspada dengan kejaran Barcelona di sini masalahnya tapi masalahnya kita main di kandang mereka oke dan kita lihat dulu untuk mereka ya mereka biasanya 4-5-1 sih biasanya oke dan Atletico itu di awal mesin kemana sempat jelek sebetulnya tapi sekarang perlahan mulai naik oh 4-3-3 ternyata ya dan kita lihat mau rata di depannya karena Luis Suareznya sudah kembali ke Barcelona terus ada di belakang mereka ada Jimenez dan Felipe dan tanpa Ian Oblak dicadangkan yang dipasang Ivo Gorbic ada Trippier di kanak dan Lodi di kiri ada Saul sebagai Kapten nggak Koke ya dan Rodrigo de Paul di kiri ada Yannick Rasko Anghel Korea dan Morata oke dan senter ini agak aneh ya mereka itu sayapnya kenceng-kenceng ada Anghel Korea dan Karasko tapi kenapa mereka malah mainnya ke senter ya walaupun aku tahu sih senter mereka itu bagus semua ya dari mulai Koke Saul dan Paul itu bagus semua bisa memberikan pasir yang bagus semua juga ya itu makanya itu harus kita waspadai disitu ya ya oke lah dan lihat sebentar untuk gol keitar mereka siapa Morata ya 26 penampilan 10 gol dari Morata tapi wih lumayan merata semua juga sih Morata merata lumayan merata kita lihat tuh Saul, Koke, De Paul sama-sama sudah mencetak 6 gol 3 gol dari Anghel Korea 6 gol juga dari Yalika Rasko terus belum ada Marcos Llorente juga tidak dipasang tuh senter mereka bagus banget ya kita lihat tuh masih ada Marcos Llorente ada Wawo Felix juga gak dipasang juga jadi sangat berbahaya udah gak usah dilihat lagi sangat berbahaya mereka pastinya dan oke langsung aja dan KF kan coba main defense sebelumnya karena kita main di kandang lawan lawannya Atletico jadi aku coba main defense dan nice kayaknya ini bisa rata-rata bisa main dan Odrio Zola akan aku turunkan disini terus aku ketagihan sama Barenet Sia karena bagus ya tapi mungkin ini gua kururuh dulu kesan pertama kemarin luar biasa kesan pertama bagus banget dan aku akan main inti aja kayak gini keepernya mungkin aku akan mengandalkan Agire Zabela Agire Zabela dulu ya oke dan Nunes bawa Demarcos oke Zeraga gantiin dengan Vesga terus bawa Barenet Sia Barenet Sia ya ya aku bawa Barenet Sia aja oke dan Vialibri ya oke sudah semua terus mereka main center kan berarti ini aku ke center terus ini aku turunin juga supaya gak terlalu ke depan gitu ya defensive line turunin dulu terus ini sudah betul jauhnya taknya gak perlu karena ya udah betul betul karena duet bagnya masih tetap sama dan Una Lopes juga main jarsinya kita pakai jarsi kedua ya oke langsung aja kita menuju ke Wanda Metropolitano nah ini kita harus menahan gemburan dari Atletico dan aku mengira mungkin ya itu mereka berpusat juga ke Morata ya jadi makanya kita harus hati-hati itu harus jaga ketan untuk Morata dan tengah mereka ya itu harus dimatikan kalau bisa aliran bulanya kalau bisa bisa dimatikan Oke Saul dan The Paul itu bahaya semua 3 pemain saya bilang mungkin salah satu yang terbaik juga saat ini ya dan aku kan berjalan teman-teman langsung aja kita mulai dari Wanda Metropolitano Atletico menghadapi Bilbao dan mereka literal ternyata ya bener dugaan aku kira mereka bakal menyerang tapi aku coba akan tetap berdahan teman-teman ya karena menurutku tetap bahaya mereka walaupun kita juga lumayan full team kecuali dan offside ya kecuali Demarkos yang gak bisa main ya tapi pengantian juga gak kalah sepadan walaupun secara pengalaman menurutku aku lebih megang Demarkos dibandingkan Oduruzula secara skill secara kecepatan mungkin Oduruzula lebih bagus tapi secara pengalaman secara ya kematangan Demarkos tidak usah dilakukan lagi oke Trippiar Jimenez passing pada Felipe oke Lodi Karasco Paul oke bisa dipotong tapi boleh masih bisa sampai ke kaki Yannick Karasco kembali ke Yannick Karasco oke tangkap-tangkap nice Agri Zabala oke langsung Agri Zabala ke kiri ke ini Gokur Duba oke Vinsidor nice Ule Lopez Umpan Kedamunyain sunset maksudnya sayang sekali maksudnya sayang sekali ke ini Gokur Duba tadi tapi gagal ya dan terus sekarang untuk Atletico Saul kembali ke belakang pada Trippiar Umpan pada Korea oke De Paul sekarang passing ke kiri Renan Lodi De Paul oke ke kiri lagi pada Lodi uh lumayan tajam tadi crossingnya dan ada ini Gokur Duba sekarang buang dulu aja terlalu berisiko masih gagal dan pula kembali dikuasai oleh Atletico oke Trippiar kembali ke Koke Saul Karasko hampir di seri tribut tadi yang di Karasko kembali ke Saul IGS Saul Korea dan mereka terus menekan peranan kita Trippiar buang 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 sunset oke Ule Lopez Mas Ujuh oke oke pasti pada sunset oh sayang sekali dan oke free kick shooting aja shooting aja peluang bagi Unai Lopez kalau tadi ya dilanggar tadi Inyaki Williams oleh Poke tunggu-tunggu hmm kita ada Yuri mungkin aku lebih ke Yuri ya kayaknya untuk dari anglenya lebih enak Yuri sih Yuri nice 1-0 teman-teman Yuri Versise berhasil membobol gawang evoker beach dan membuat Atlantic Wilbau unggul sementara ini kita lihat betul-betul ee apa ya setelah itu mengecek bukan mengecek sih kayak menyindir ya yang mungkin setelah dari tadi tuh betul-betul ramai ya wadah metropolitalnya betul-betul kayak ramai dan sekarang sepi jadi kayak mana suaranya mana suaranya oke dan kita mulai ada siulan siulan nice ini dia tadi mana suara yang tadi rame oke tapi jangan senang dulu karena ini masih awal banget masih menit ke-21 jadi apapun masih bisa terjadi disini Felipe pas yang sudah ada Paul kembali ke Felipe Renan Lodi Lodi pas yang sudah Karasko kembali lagi ke Lodi lupan lagi ke Karasko buang dulu buang dulu oke amankan dulu aja oke teruhin Lodi pas yang sudah Saul kembali ke Lodi crossing wah Murata untung-untung kurang sempurna tadi dari Murata ya finishingnya bahaya tadi lepas ya Lodi nya lepas dan Murata nya juga lepas untung gak sempurna tadi ya shooting dari Murata wow tekanannya teman-teman sangat agresif mereka ya oke Yerai ke kiri dulu aja pada Yuri ini dia keputusan yang tepat tadi untuk Yuri mengambil free kick oke nice munyaiin ah saya sekali gagal dari sunset oke pencedor pasti pada Inyaki gagal lagi-lagi dan oke ini Gokur Doba crossing aduh aduh salah banget itu aduh kurang tenang sedikit sih itu sih kosong soalnya tinggal ah tinggal sontek ke bawah tapi malah melambung ke kanan kurang tenang sedikit tadi sunset ya kurang tenang sedikit oke Jimenez passing ke kanan pada Trippier geran Trippier passing pada Korea oke nice bagus pencedor tapi bola masih langgaran oke kayak ditarik lah di kaosnya ya oleh pencedor ya oh di tektal di genzel kaki ya ternyata oke free kick sekarang koke dan position ball jauh banget ya Atletico menguasai 64% uh bahaya tadi dari De Paul ah lepas tadi ya sempat dijaga tapi lepas nah dan bisa syuting ih lumayan tajam juga syutingnya ya bahaya tadi turun sedikit itu akan sangat berbahaya kanan aja deh oke lapor passing kesini Odrio Sula oke ketengah pada Una Lopez Una Lopez oke passing kesini pada ini Kukur Duba oke nice nice kembali ke belakang kembali ke belakang kembali ke belakang langsung pada Angel Korea kembali ke belakang oke buang dulu betul betul buang dulu aja bahaya soalnya di tengah Morata saya menunggu Gater Pierre spesialis bola-bola mati dari mereka passing wah bahaya Morata lagi-lagi Alvaro Morata oke dan lagi-lagi masih melambung sudah menunggu sudah berarti akhir balok pertama akan passing kesini dulu aja ya dan mereka tiga shot of target semua temen-temen Odrio Sula Odrio Sula Odrio Sula Una Lopez passing jauh ke ini Kukur Duba kembali kembali dulu disini oke Venceidor sekarang Muniain masih Muniain oke Odrio Sula gagal saya sekali gagal Odrio Sula kembali-kembali kosong di posisi Odrio Sula oke Jimenez Jimenez passing ke kanan pada Trippier Korea oke bagus-bagus ini Kukur Duba nice Venceidor Mas Yusuf oke Yuri oke selesai ya dan akhirnya kita berhasil mencetakul di Bapak pertama setelah tadi dua pertanyaan beruntung kita kosong-kosong di Bapak pertama dan akhirnya kosong satu tapi kembali lagi gak boleh senang dulu karena masih ada 45 menit Bapak kedua dan itulah tuh di Bapak pertama atlet ku betul-betul lebih berdominasi cuman mereka hanya kurang beruntung aja soalnya menurutku peluang-peluang mereka dapat itu juga cukup berbayar cuman kurang kurang turun sedikit jadi kayak hanya tipis-tipis aja gak terlalu jauh dan mereka juga terus menyerang jadi kita harus berusaha untuk lebih bisa mengontrol permainan di Bapak kedua lebih bermain pragmatis semoga bisa ya oke dan aku masih akan tetap berdahan teman-teman ya dan passing jangan sampai salah hati-hati dengan passing bahaya soalnya salah passing oke Yuri ini Kukur Duba oke oke ketengah pada Unai Lopez Munyain Sancet ah salah oke bahaya Korea sekarang balik wah kosong gila kosong banget wah gila wah luar biasa luar biasa gila kosong banget teman-teman gila sih eh kenapa bisa kosong banget gak pelanggaran tuh woy oke salah passing tapi itu oke oke nice Munyain oke nice loh aku mau passing kembali ke Munyain ya Rusia Korea kembali ke Trippier ih tadi banyak banget umat rebusannya yang ngeri sih itu aku sudah pasrah sih tadi sih waduh kayak bakalan kebobolan nih eh ternyata Agir Zebel luar biasa hampir aja terjadi kesalahan tadi Trippier oke Saul oke Trippier sekarang kembali ke Trippier oke bagus bagus nice oke maju 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 dong maju dong yuk yuk aduh mundur segala sih oke kembali lagi ke Gerbic umpar ke depan ada sancah disana una lepes awas awas lapor amankan dulu saya ke kanan pada Udru Zola Muniain oke Unai Lopez sekarang passing jauh pada ini Cukur Duba nggak jauh juga sih Inyaki Bilian saya sekali gagal dari Inyaki Bilian tadi sebuah pergerakan yang gagal untuk melewati back dari Atletico Carrasco oke masih yang di Carrasco kebelakang dulu pada Lodi ke depan salah passing Unai Lopez oke Muniain masu-masu sunset nice nice masu-masu masu-masu sini dulu Unai Lopez yuh masu-masu oke yuri loh salah salah pengertian salah pengertian tadi bukan gitu mas oh 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 awasi murata awasi murata oke bagus Odor Yuzula nice bagus perkara dari Odor Yuzula Unai Lopez maju-maju ke sini dulu pada Muniain awas-awas oke nice nice bisa dipertahankan ini Cukur Duba maju yuri temen yuri mencari teman kembali ke Cukur Duba salah passing salah passing salah passing Lodi kutugan pemain nih Jimenez oke Saul Lodi passing ke kiri pada Karasko ini Karasko oke bagus Muniain tidak diduga oleh Karasko kembali ke Muniain lari Muniain kuning 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 woy eh 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 set ayolah masih tergeletak woy woy aduh gak bener Masitiam ayolah ayolah kuning lah harus kuning harus kuning tapi kenapa pelanggaran saya enggak gitu loh oke bagus 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 wah cedera nih kayaknya nih oke sunset bagus sunset lari sunset ah cedera kayaknya sih bola keluar dong aku ganti pemain oke Karasko kayaknya usah ganti nih si Muniain Firasatku cedera sih dia buang 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 oke ah oke nice 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 bagus bagus buang dulu buang dulu ke depan dulu ini kenilnya bagus empatnya bagus masuk oke ini go Cordoba masuk sunset sunset sangat sekali gagal dari sunset ini go Cordoba sunset ah sangat sekali masih bisa di tepis dan tinggal setengah menit di waktu normal dan aku akan ganti pemain dulu teman-teman ya bagus tadi ini go Cordoba passing dan sunset langsung shooting dari sunset masih bisa di tepis oleh garbage tapi ya ini dia haruslah jelas parah banget itu kayak cedera itu Muniain tuh ternyata ini parah banget betul-betul wuuuuh dari belakang dan harusnya mungkin layak merah deh minggu cukup sengaja terlihat banget dan ntar ganti pemain dulu ya aku kan kayak akan meninggalkan sunset di depan ini akan memasukkan Unai Nunes dan Unai Nunes akan Yerai aja Yerai ntar Laport agak geser kesini ini sini sini oke terus Unai Nunes di belakang oke yes sunset di depan atau sunset sekalian ya sekalian aja sih kayaknya lu 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 untung aku lihat sekalian aja deh aku kan berdahan total aja temen-temen betul-betul berdahan total karena sudah 3 menit kesekian ya ya terus dan ini sunset tekan disini aja loh gak bisa ya oh gak bisa kita gak bisa tanpa striker ya berarti gini aja bisa gak sih kalau gini gak bisa ya gak bisa tanpa striker ternyata yaudah yaudah aku kira bisa tanpa striker terus Uniain-uniain harus diganti Berenicea masuk terus satu lagi sih temen-temen ya libri deh ganti sunset sekalian lah atau gini 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 Demarkos akan Demarkos akan aku masukkan ini siapa sih Berenicea loh sebentar aku malah bingung ya bentar 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 Sancat tuh gantiin siapa Sancat tuh siapa Demarkos berarti Demarkos oh iya iya betul-betul berarti kaptennya ini kaptennya ini loh 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 via Libri gak jadi eh aku malah bingung tuh bentar bentar aku gantinya gimana sih ini aku gantiin dulu semua deh bentar sorry 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 ini Berenicea gara-gara joystick sih gara-gara nya ini Demarkos bentar bentar aku gantiin semua dulu aja dan satunya siapa? oh satunya NANUNES ini kembaliin dulu aja Sancat kembali Sancat kembali Munia ini aku ganti dengan Demarkos terus Berenicea sini nah maksudku gini nah sudah sudah dan kaptennya Demarkos ya ya sudah ya betul ya yes sudah emm tunggu tunggu temen-temen emm masuk dong masuk dong pasin PDSI ya oke kesini dulu buang buang waktu dulu oke pasin kesini masuk masuk oke nice berapa menit juri time oke kembali dulu oke nice dan selesai sih selesai sih yes satu game walaupun kayak gitu yaudahlah yang penting menang temen-temen dan kita berhasil menghadirkan kekalahan ketiga beruntun bagi Atletico Madrid kemenangan triple 1-0 ya kita hat-trick 1-0 tapi ya gak apa-apa yang penting kita menang oke nice ini kemenangan cukup besar bagi Atletico Madrid ya kemenangan dikandang Atletico Madrid nice kita di babak kedua betul sekali ya jadi kita di babak kedua lebih bisa meredam permainan Atletico karena kita bisa lebih muasai pertandingan di babak kedua ya Atletico seperti kayak kehilangan sentuhan di babak kedua dan peluang kita juga lumayan ada beberapa tambahan peluang oke nice lah dan yuri menjadi menang the match dan Agri Zabela bagus banget itu permainannya bagus banget itu juga berkat Agri Zabela ya dan Sevilla menang atas Mayorca Betis menang terus Real Madrid tidak terhentikan teman-teman ya Barcelona juga menang aku gak bisa pikir gila sih 24 kali menang gak ada yang bisa ngalahin mereka gak tau satu kalah itu dari siapa Madrid tuh tapi gak ada yang bisa satu seri dari kita satu kalah gak tau dari siapa dan selebihnya gak ada tim yang bisa mengalahkan atau menahan seri Madrid ya tapi lumayan ini ya jadi kayak kita sekarang betul-betul menjauh dari peringkat empatnya bahkan dari VRL tuh lumayan jauh ya jarak berapa itu 18 poin 18 poin dari VRL jadi lumayan untuk kita menuju ke UCL emang targetnya kan menuju ke UCL untuk musim depan lah paling gak kita sudah mendekati ke situ ya karena tersisa berapa pertandingan nih ini tinggal berapa pertandingan ya aku lupa sih temen-temen terlalu lama ya aku gak tau terlalu lama gak temen-temen coba kalian komen temen-temen ya kelamaan gak kalau aku upload 3 soalnya kalau gak salah kalau aku hitung kurang lebih sekitar 1 jam lebih belasan menit lah seperti itu ya yaudahlah daripada terlalu lama aku langsung segera akhiri dulu aja dan wuh kita akan menghadapi Sociedad lagi ya yaudah aku skip aja ya karena sudah terlalu lama bakalannya yaudahlah temen-temen langsung aja aku sudah dulu aja untuk episode hari ini kita ketemu lagi lusa ya hari Jumat jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like, komen di bawah dan share ke temen-temen kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye